Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kali ini saya mau membahas tentang topik yang sedang viral di Twitter bisa kita lihat di Twitter kali ini dan yang paling top adalah terhana bulan dan seperti ini gambarannya yaitu posisi bulan sedikit dari mulai penuh habis itu agak meredup dan nanti akan hilang sebentar habis itu ada lagi jadi apabila ingin melihat secara detail prosesnya bisa lihat di YouTube info PMKG disini kita bisa melihat dari pengamatan gerana bulan total pada hari ini dan klik disini ada banyak sekali bisa kita lihat dari posisi yaitu ada yang dari kota Manado, kota Kupang, dari Alor dan ada yang dari Sumba Timur bisa kita lihat dan sekarang ini ada sekitar 400 orang lebih dan banyak sekali yang melihat dan sebetulnya apa sih gerana bulan itu saya kali ini akan mencoba menjelaskan yang saya dapatkan info dari Wikipedia jadi gerana bulan itu gerana terjadi saat sebagian atau seluruh penambang bulan tertutup oleh bayangan bumi itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi dengan penjelasan lain gerana bulan muncul bila bulan sedang berposisi dengan matahari beroposisi, berlawanan posisinya tetapi karena kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang eliptika sebanyak 5% maka tidak setiap oposisi bulan dengan matahari akan mengakibatkan tajian kerana bulan perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang eliptika akan memunculkan 2 buah titik potong yang disebut yaitu titik dimana bulan memotong bidang eliptika kerana bulan akan terjadi di saat bulan beroposisi dengan not tersebut dan membutuhkan waktu 29,53 hari untuk bergerak dari titik ke oposisi ke titik oposisi lainnya maka seharusnya jika terjadi kerana bulan akan diikuti dengan kerana matahari karena kedua not tersebut terletak pada garis yang berhubungan antara matahari dengan bumi dan kerana bulan ini dapat diamati dengan matahari yang tidak berbahaya sama sekali berbeda dengan gerana matahari yang ketika matahari mengalami gerana setelah titik-titik matahari tertutup secara sempurna itu ketika membuka lagi akan ada cahaya radiasi yang sangat berbahaya kepada mata yaitu biasanya sinar UV yang akan mengenai mata dan mata akan langsung terbakar dan bisa menyebabkan kebutaan dan untuk mati islam disarankan untuk disunahkan untuk melakukan suat gerana suat pusuf pusuf dan disini ada gerana bulan total ada gerana bulan sebagian ada juga gerana bulan penumbra langsung saja kita lihat dari posisinya gerana ini disini posisi sinar matahari mataharinya dan bumi itu ada berada di tengah dan disini ketika ditarik garis lurus akan ada namanya umbra yaitu bulan tertutup karena tidak mendapatkan cahaya dan ada yang penumbra mendapatkan cahaya sedikit bayangannya karena apa? karena bulan ini mendapatkan sinar dari matahari perbedaan dengan matahari yang menghasilkan cahaya sendiri banyak juga terjadi reaksi visi pemecahan jadi disini ada pembakaran proses pembakaran disini sehingga mengakibatkan matahari bisa menimbulkan cahaya dan gerana matahari eh gerana bulan ini sudah seringkali terjadi jadi pada 16 Mei tahun 2003 ada 7 November 2003 dan 28 Oktober 24 3 Maret 2007 6 Agustus 2008 15 Juni 2011 dan pada hari ini ada juga jadi kalian bisa melihat langsung disini WBNKG dan cukup pembahasan saya pada kali ini apabila ada yang ingin dibahas untuk selanjutnya silahkan dan request di kolom komentar apabila ingin mengikuti silahkan subscribe cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih